mantan itu chat chattingan sama cowok itu setelah dia pulang umrah ya sekitar dua bulan setelah menikah dua bulan setelah menikah dia chat chattingan sama cowok sebenarnya setelah menikah pun itu aku kayak ada rasa kayak curiga maksudnya kok kok setelah menikah malah perlakuannya seperti ini maksudnya ya perhatiannya seks tidak ya otomatis masih masih apa masih ada seksnya ada ada berarti masih bisa sama kamu oke saya pikir udah nggak mau sama kamu gitu enggak enggak jadi emang terus setelah seri berjalan waktu dua bulan itu kan aku pertama kali mengetahui jadi emang kita dari pacaran sampai menikah itu berkomitmen nggak saling buka-buka HP itu karena kan privasi karena aku sendiri kan enggak mau kan kalau misalkan pasanganku terlalu buka-bukain handphone aku kayak gitu kan ngecek kayak gitu aku percaya 100% sama dia terus em di sini berapa lama kita enggak lama soalnya kenal langsung lamaran nikah itu Oh kenal langsung lamaran ya tunangan tunang berapa lama jadi kita kenalnya awal Januari terus kita tunangannya dua kali emang lebih sih dari awal Februari kita tunangan terus lamaran resminya itu Mei terus kita menikah September Oke berarti setahun dong 9 bulan ya dan di waktu awal-awal pacaran itu wow luar biasa apanya maksudnya perhatian perhatiannya terus cara dia memperlakukan aku terus itu tuh aku seperti dibuat malaikat lah ya turun ya kayak gitu ya like a princess kayak gitu terus makanya terus ada sebenarnya tuh dari awal akun-akun fake kayak gitu tuh banyak yang bilang eh ini lu si ini itu kayak gini 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 kok kamu mau sama dia lu serius nikah sama dia sebenarnya sebelum menikah itu ada omongan di luar seperti itu ini tuh gini 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 si ini tuh sama cowok ya sini cowok gitu terus ada juga yang ngasih bukti tapi buktinya itu cuma sekadar kayak chat gitu loh oke terus selamat menikah selamat menikah selamat menikah